Jumaat Gemim Alpha Omega Tumpaan menggelar fragment prosesi kematian Yesus selesai kegiatan ibadah pascah di rumah gereja. Kegiatan dilakukan di luar ruangan, yakni di lapangan bola desa Tumpaan, kecematan Tumpaan. Bukan hanya disaksikan Jumaat saja, tapi masyarakat sekitar desa Tumpaan juga ikut menyaksikan fragment tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Ishak Mamoto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ishak. Baik rekan Frida, Tribuners, Hari Raya Pasca Jumaat Gemim Alpha Omega Tumpaan menggelar kegiatan fragment tentang prosesi kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan fragment kematian Yesus ini dilakukan atau diperagakan oleh pemuda-pemudi serta anak-anak sekolah minggu Jumaat Gemim Alpha Omega Tumpaan. Nah, dalam fragment tersebut ini menceritakan tentang perjalanan Yesus saat disalibkan sampai dia mati di kayu salib. Dan menariknya Tribuners terkait dengan kegiatan ini, ini dilakukan di luar ruangan atau di ruangan terbuka, tepatnya di lapangan sepak bola Desa Tumpaan II, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minasa Selatan. Nah, memang banyak jemaat serta masyarakat juga yang menyaksikan kegiatan ini, Tribuners, karena ini sangat menarik dan bisa menjadi satu kesempatan yang bisa dimiliki oleh masyarakat serta jemaat di sekitaran Desa Tumpaan II, dan bahkan bukan cuma dari jemaat di Tumpaan II, tapi Tumpaan Raya juga itu menyaksikan kegiatan fragment ini. Dan usai kegiatan fragment di lapangan bola ini, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama oleh jemaat serta masyarakat di setiap tenda-tenda pasca yang telah disiapkan oleh jemaat masing-masing kolom. Dan untuk di jemaat Gemim Alpha Omega sendiri terdapat 20 kolom, dan di tenda-tenda tersebut juga itu dinilai. Jadi mereka melakukan yang terbaik. Dan kegiatan tersebut berlangsung sampai malam, Tribuners, karena di malam hari juga ada kegiatan-kegiatan berupa game-game serta pemutaran film dokumenter tentang kehidupan dan sampai pada kematian Yesus Kristus. Demikian, Frida, yang dapat saya samporkan, sore hari ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, ISA Ketas, laporan Anda. Selamat bertegas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!